Kita dapet duit 140 juta tiap bulan selama 25 tahun, tetapi kita selama 5 tahun ke depan kita gak boleh lepas badan kita sama sekali. Bahkan ketika kita membutuhkan untuk lepas kayak misalnya mandi atau ngapain, kita tetep gak boleh. Wow, itu kebayang gitu badan jambat. Kayak apa itu ya? Yo, what's up guys? Welcome back with minigame. What if? Bagaimana jika? Oke, jadi game ini seperti akan menjadi game yang cukup mirip dengan game yang pernah gue mainkan juga, yang What You Rather. Karena disini kita akan dikasih beberapa pilihan nanti yang kayak misalkan gini nih. Bagaimana jika kalau kita menjadi orang yang memiliki kekuatan super power, tapi kita gak pernah bisa menggunakannya. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi sekarang disini gue baru aja nemuin game ini di HP dan gue tertarik buat record. Dan kita mungkin nanti akan sama-sama diskusi gimana juga menurut kalian tentang pilihan yang ada di game ini. Mantep dah. Oke nih guys, kalau gitu pasin dulu kalian kasih like dan subscribe. Kalau dah, langsung aja kita main bareng game yang satu ini, What If. Here we go. Oke guys, jadi sekarang disini gue udah-udah di gamenya. Dan gue pengen kalian juga buat ikutan milih bareng gue. Jadi kita bisa sama-sama diskusi. Kalian bisa juga ikutan diskusi lewat komen box di bawah ya. Jadi kalau gitu langsung aja kita mulai ke pilihan bersama. Oke, sekarang disini ada pilihan pertama yaitu What If You Are The Sexiest Person On Earth? Kita menjadi orang paling seksi yang ada di muka bumi. Wah, pokoknya kita udah seksi banget dah semua orang kayak liat kita udah kelepek-kelepek dah ya. But, you may never have intercourse. Jadi you may never have intercourse. Jadi kita gak akan pernah memiliki yang namanya itu hubungan. Wow, baru pertama udah cukup menantang ya. Kita menjadi orang paling seksi yang ada di muka bumi kayak kita. Pokoknya semua orang demen sama kita. Tetapi kita gak akan pernah memiliki, gak akan pernah merasakan yang namanya hubungan gitu. Kita gak mungkin pacaran, gak mungkin nikah. Jadi buat apa ya? Kita cuma ganteng sendiri doang gitu ya. Cuma cakep sendiri ya. What do you say? Yes or no? Oh, oke kalau gue, gue akan memilih. Enggak sih, gue sih. Percuma itu kayaknya ya, sayang. Jadi gue no. Oke, coba. Oke, 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 oke. Jawaban kita masih mayoritas. Mantep dah. 80% orang memilih sama yang kayak gue pilih. Jadi 80% orang memilih untuk tidak. Iya sih. Kayak gimana ya? Coba kalian komen juga di bawah kalau kalian pengen gak kayak gitu. Kayak kalian itu jadi orang paling cakep yang ada di muka bumi. Tapi kalian gak bisa menjalankan namanya itu hubungan. Kayak kurang gitu. Gak mantep dah gitu ya. Gak enak ya. Jadi yaudah kalau gitu langsung aja kita masuk ke pilihan berikutnya. Let's go. Gimana cara next-nya by the way? Pilihan kedua. What if the sun shines when you're happy? Matahari bersinar ketika kita senang tetapi? It rains when you're sad. Bakal hujan ketika kita sedih. Wow, kayak drama banget pilihannya ya. Matahari datang ketika kita senang tetapi hujan datang ketika kita sedih. Ya, ya oke lah. Ini kayak masih ringan gitu. Ya udahlah masa terlalu kita perdebatkan. Masih ringan ya. Ya, saja lah gue. Dan 78% orang memilih sama kayak gue. Oke lah. Ini masih ya gak gitu. Bisa kita perdebatkan lah ya. Oke, pilihan ketiga. What if you could lie together anything and they would believe you? Kita bisa bohong dan orang percaya. Tetapi you have to become politically active. Politically active. Oh, ini gue kurang paham nih. Kurang paham kita. Iya, saja lah ya. Kurang paham gue. Oke, oke, oke. Kita skip aja. Kita skip. Kurang paham gue. Bahasanya tinggi ya. Oke. Pilihan keempat nih. What if you are twice as attractive? Kita sangat attractive. Ini dia sangat menarik perhatian orang gitu. Tetapi every Friday you are transformed into an equally attractive person of opposite gender. What? Oke. Tiap hari Jumat kita akan menjadi orang yang sama attractive dengan lawan jenis. Ya, maulah ya. Hari biasa kita lebih attractive, lebih menarik dua kali lipat. Dan hari Jumat kita biasa aja gitu. Gak dua kali lipat. Ya, yes lah. Of course. Kenapa gak mau gitu ya? Dikasih enak gitu. Kenapa gak mau ya? Oke lah. Yaudah kita masuk aja langsung ke pilihan berikutnya. What if you get 10 ribu dolar per month for 25 years? Wow. Kita dapet duit bayaran kita. 10 ribu dolar itu sekitar 140 juta setiap bulan selama 25 tahun. Tetapi for the next 5 years you may never take off your clothes. Not even when exerting your needs. What? Tetapi. Tunggu, 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 tunggu nih. Tetapi selama 5 tahun kita gak boleh melepas baju kita sama sekali. Wow. Mantep dah juga diboleh-boleh ya? Kita dapet duit 140 juta tiap bulan selama 25 tahun. Tetapi kita selama 5 tahun ke depan kita gak boleh melepas baju kita sama sekali. Bahkan ketika kita membutuhkan untuk melepas kayak misalnya mandi atau ngapain, kita tetep gak boleh. Wow. Itu kebayang gitu. Badan jalan. Kayak apa itu ya? Wow. Menarik ya? Tapi dapet 140 juta coy. Setiap bulannya cuma tidur-tidur doang. Selama 25 tahun hidup udah terjamin. Tetapi badan kita jamuran. Dibana ye? Susah juga nih ye. Kalau gue, ya saja deh gue gak apa-apa lah. Yang penting dapet duit gue. Biarin dah nanti duitnya kita pake buat perawatan kulit gitu kali kita. Ya saya coba. Dan oh. Wow. Yang milih kayak gue cuma 31% orang doang. Iya sih. Gue salah sih kayaknya. Nyesel lah gue. Bisa gue ganti gak? Gue know aja deh gue. Know aja gue bisa ganti gak ye? Gak bisa ya? Yaudah lah. Langsung aja kita masuk ke pilihan berikutnya coy. Oke. What if Pokemon is for real? Pokemon itu menjadi di dunia nyata. Tetapi. All normal animals are extinct. Tapi semua hewan itu menjadi punah. Tapi Pokemon ada. Karena gue sebagai duta kehewanan. Yang sangat menekankan campaign. Tidak menggunakan klasik karena penyukasian. Maka dari itu gue akan memilih untuk. Gak usah ada Pokemon. Yang penting hewan tetap ada. Gak punah. Mantep ya. Boleh ya. Sebagai duta hewan nih. Mantep ya. Gue akan know. Kita lihat. Dan 60% orang menjawab sama seperti gue. Mantep dah. Oke. Kita langsung aja. Let's go. Oke. Pilihan berikutnya. What if? Bagaimana jika? There was always a new hundred dollar bill in your pocket. Selalu ada seratus dolar di kantong kita. Tetapi. Every time you pick one up. Human dice on the other side of the world. Wow. Tetapi setiap kali kita ambil duitnya. Akan ada satu orang yang meninggal di belahan dunia yang lain. Wow. Waduh berat banget. Gimana ya? Wah. Gak mungkin sih. Gak mungkin sih. Jadi kayak ada satu setengah juta di kantong kita selalu. Tapi setiap kali kita ambil akan ada satu orang yang meninggal di belahan dunia lainnya. Waduh. Kayaknya gue gak deh. Karena gue masih. Yah. Gue cinta sesama. Jadi gue milih. No. Dan kita lihat. 64% orang memilih sama kayak gue. Memilih untuk tidak. Tapi. Banyak juga orang egois. Berarti ya. 36%. Yes. Gila. Dia kayak bodoh banget. Yang penting dia duitnya banyak. Orang di belahan dunia lain meninggal. Dia kayak bodoh amat gitu. Waduh. Barbar juga nih orang-orang. Yaudah lah. Kita langsung aja next. Coba kalau kalian gimana. Kaso gue juga di komen box di bawah ya. Langsung aja kita masuk ke pilihan berikutnya. What if the first thing you hear every morning is I love you. Wow. Kata-kata pertama yang kalian denger setiap pagi. I love you. Yang sayang kamu. But. It is always different people who say it. Woo. Woo. Chill bro. Chill bro. Kita setiap pagi akan dengerkan kata-kata I love you. Tetapi dari orang yang berbeda-beda. Gimana kalau misalnya kita laki. Yang ngomong I love you laki. Bahaya. Bahaya. Gimana ya. Tunggu aja dah kalau gitu. Skip dah gue. Skip dah. Skip. Skip dah. Mending gak usah deh ngomong I love you. Tepanggila. Skip. Dan kita lihat. Oke level 1 completed. Dan. Tadi jawaban gue ngomong Rita sih. Tapi sih. Yaudah. Sekarang kita masuk ke level kedua coy. Dan sekarang ada 20 question. Yaudah. Kalau gitu kita akan bermain di game ini dengan rapid ya. Jadi kita cepat gitu ya. Oke. What if. What you say can never bring you negative consequence. Oke. What you say setiap kali yang kita omongkan akan membawa dampak negatif. Oh gak gak gak. Kebalik-balik. Apa yang kita katakan gak akan pernah membawa dampak negatif. Tapi. You must only speak with a rough Scottish accent. Wow. Kita setiap ngomong gak akan berdampak negatif. Tetapi kita harus berbicara di Scottish accent. Scottish accent gimana ya. Gue memilih. No deh. Coba kita lihat jawaban gue. Ternyata minoritas. Oke dah. Kita skip aja langsung ke pertanyaan berikutnya. What if you never needed to sleep. Kita gak akan membutuhkan tidur. Buset. Jago juga. Ahli juga. But you died 20 years prematurely. Tapi kita pada saat umur 20 tahun kita akan meninggal. Ya gak mau lah. Kapain. Itu kayak you don't say. Kayak gitu loh. Ya 84%. Orang jawab sama kayak gue. Iya. Kayak buat apa gitu. Kayak you don't say bro. Oke. What if you could make 3 kind app developers very happy. Kita bisa bikin 3 aplikasi. Yang membuat kita menyenang. Buat. Ah. Ngomong apa sih gue. Yang membuat kita sangat senang. Tetapi. Kita harus. Give their app high rating. Dan ya. Tiba-tiba. Screen record gue error. Oke guys. Jadi kayaknya harus gue akhiri dulu. Mungkin ini tanda udah cukup kali ya. Gue memilih-milinya. Karena tiba-tiba screen record gue. Mati dia. Jadi yaudah deh guys. Kayaknya harus gue akhiri dulu video. What if sampai sini. So thank you banget. Buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan ikutan milih bareng gue. Gue minta maaf banget. Karena iya. Tiba-tiba. Tuh. Tiba-tiba. Mati gitu screen record gue. Gue gak tau kenapa. Jadi kalau gitu. Thank you banget buat kalian semua yang udah ikutan milih bareng gue. Udah ikutan juga di komen. Udah ikutan diskusi. Gue pendiskusi. Jadi kalau kalian ada. Yang mungkin kurang srok sama kayak gue. Bisa langsung aja diskusi di komen box di bawah. Nanti gue akan baca-bacaan juga ya. Jadi kalau gitu. Thank you banget. Buat kalian yang udah nonton video. What if gue bagaimana jika. Be sure to give me a big thumbs up. If you enjoy the video. And see you guys in next video. Goodbye. See you. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!